Konfigurasi elektron ion X2- adalah 288, maka nomor atom unsur netralnya. Nah, ini hati-hati nih, suka banyak yang salah nih. Kalau X-nya 2-, katanya konfigurasinya 288. Totalnya kan berarti kan 18 ya, di sini. Nah, sekarang kalau misalnya atom netral itu X, itu berapa? Sekarang kita perhatiin nih, kemungkinan ada 2. Kita bisa aja salah, yaitu dengan menambahkan 18 ditambah 2, kita coba ya, 20. Atau kita bisa juga mengurangkan dengan 2, 18 dikurangin 2, itu jadinya 16. Nah, kita cek nih, di antara 2 kemungkinan ini, mana yang tepat? Sebenarnya ngeceknya cepat ya, kita balik. Kalau kita punya atom, di mana X-nya itu nomor atomnya 20, elektronnya kan berarti 20 ya. Kalau dia 2-, berarti kan dia menambah 2 elektron. Berarti elektronnya kalau dia 2-, berarti jadinya elektronnya adalah sebanyak 22. Ini udah nggak cocok, karena kan tujuannya adalah 18. Jadi kita jangan pilih ini sebanyak 20. Kalau X-16, kita coba, kalau dia 2- gimana? Nah, elektronnya kan 16 nih. Karena dia 2-, berarti elektronnya jadi 18. Cocok dengan yang disoal, yaitu 288. Nah, jadi nomor atom unsur netralnya adalah 16 ya. Kalau dia ionnya 2-, dia menjadi 20 gitu kan ya. Jadi kalau X-nya nomor atom netral itu 16, itu kan protonnya juga 16, elektronnya juga 16. Nah, elektronnya 16 ini, kalau dia 2-, berarti jadi 18. Cocok dengan yang diminta soal, yaitu 18. Aslinya berarti dia 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.